Kurang dari 30 menit lagi, tim nasi Indonesia akan melakoni laga FIFA Match Day menghadapi Turkmenistan di Stadion Glora Bungtomo, Surabaya. Di laga ini, pelatih Shin Taeyong kemungkinan akan melakukan perubahan strategi menyusul cederanya empat pemain. Hal tersebut disampaikan Shin Taeyong saat konferensi pers jelang pertandingan. Shin Taeyong akan merubah strategi setelah empat pemain yakni Dimas Derajat, Yanche, dan Yaakob Sayuri serta Shane Patinama mengalami cedera dan tidak bisa memperkuat timnas senior dalam FIFA Match Day. Strategi yang telah disiapkan ini diharapkan membuat Mark Klok dan kawan-kawan bisa meladeni dan memenangkan pertandingan hari ini. Shin Taeyong juga meminta kepada para supporter untuk datang dan mendukung secara langsung ke lapangan agar para pemain timnas bersemangat dan memenangkan pertandingan. Suasi terkini di Stadion Glora Bungtomo, Surabaya jelang laga timnas Indonesia versus Turkmenistan selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Mahmud Fauzi dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat malam Mahmud, bagaimana suasana di Stadion Glora Bungtomo jelang laga timnas Indonesia versus Turkmenistan? Beberapa menit lagi, tepatnya sekitar 30 menit lagi, ribuan supporter timnas Indonesia dengan berbagai atribut meraputi sudah memenuhi Stadion Glora Bungtomo. Bahkan ribuan supporter ini sudah memenuhi Stadion Glora Bungtomo sejak suri tadi. Dari data panitia penyelenggara, setidaknya 17.000 tiket telah terjual dari 40.000 tiket yang disediakan oleh panitia. Dalam pertandingan kali ini, pihak pengamanan mengerakkan 2.400 personil gabungan, baik dari Pola Jatim, Polresta Besurabaya, maupun dari TNI. Ada pun, dalam pertandingan kali ini, timnas dipastikan akan tampil menyerang. Hal ini dipastikan karena timnas Indonesia memiliki beberapa pemain dengan kecepatan tinggi seperti Sadil Ramdhani dan Sandiwas. Demikian, Vera. Ya, lalu bagaimana pengamanan di sana dan bagaimana juga prediksi skor oleh sejumlah supporter di sana? Baik, Vera. Terkait prediksi berapa skor pertandingan kali ini, tadi saya sempat bertanya ke beberapa supporter yang hadir di stadion. Dan, hampir semua supporter memprediksi pada pertandingan kali ini, timnas Indonesia akan menang tipis pada pertandingan kali ini. Hal ini dikarenakan performa timnas Indonesia dalam pertandingan terakhir mengalami peningkatan performa. Sementara itu, timnas Turkmenistan dalam 5 pertandingan terakhir. Selain itu, track record, head-to-head antara timnas Indonesia melawan timnas Turkmenistan juga cukup baik. Dari empat pertandingan terakhir, timnas Indonesia berhasil meraih dua kemenangan melawan timnas Turkmenistan. Satu kali hasil seri dan satu kali hasil kalah. Jika timnas Indonesia pada malam ini berhasilkan memenangkan pertandingan, maka poin timnas Indonesia akan bertambah 5,41 poin. Dan peringkat FIFA Indonesia akan naik dari posisi 150 peringkat FIFA menjadi naik ke posisi peringkat 148. Demikian, Vera. Baik, terima kasih Mahmud Fauzi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.